Hai Verbalovers, kembali lagi di channel Chanja Zinspon. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Saat bikin kita kaget dan terkejut, walau menang atas Myanmar, Timnas Indonesia disebut gagal ke semifinal piala AFU 19 2022 jika skor Vietnam vs Thailand 1-1. Timnas Indonesia dan seluruh pencintanya Ikin lolos ke semifinal piala AFU 19 2022 jika menang atas Myanmar. Penentuan lolos dari grup AK4 besar turnamen sepak bola junior Asia Tenggara itu berlangsung petat hingga laga terakhir. Dari 6 tim di grup itu, hanya Indonesia, Vietnam, dan Thailand kini yang berebut tiket semifinal. Filipina, Myanmar, dan Brunei sudah tersingkir. Vietnam kontra Thailand akan bentrok di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, sedangkan Indonesia vs Myanmar di Stadion Patriot, Kota Bekasi. Mengingat sangat menentukan dan untuk menjaga fair play. Kedua laga itu digelar secara bersamaan. Minggu 10 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Vietnam memimpin kelas men dengan nilai 10 di susul Thailand 10 dan Indonesia 8. Menjelang duel penentuan semifinal itu, media Vietnam, Sinh Yus, menyebut tim nasinya lebih beruntung karena unggul selisih gol dari Thailand. Bahkan, Garuda Nusantara disebut sangat potensial tersingkir. Jika Vietnam vs Thailand imbang, keduanya memiliki 11 poin. Namun, Vietnam tetap unggul selisih gol dari Thailand, yakni plus 9 berbanding plus 6. Pada titik ini, ada dua kasus. Yang pertama, jika Vietnam dan Thailand imbang tanpa gol, lalu Indonesia menekup Myanmar, maka Thailand yang tersingkir, tulis Sinh Yus. Kasus yang kedua. Lanjutnya, jika Vietnam vs Thailand imbang dengan ada gol, 1-1 DST, maka Indonesia akan tersingkir berapapun skor kemenangannya atas Myanmar. Alasannya. Lanjut Sinh Yus. Dalam turnamen Asia Tenggara ini, jika ada beberapa tim memiliki poin yang sama, maka urutan prioritas penentuannya adalah head-to-head langsung, selisih gol, dan jumlah gol yang dicetak. Sebelumnya, Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam dan Thailand. Oleh karena itu, jika melihat catatan head-to-head antara ketiga tim tersebut, tim merah putih kalah alias tersingkir jika Vietnam vs Thailand imbang dengan ada gol. Dalam kondisi kalah dari Thailand, Vietnam kemungkinan besar tersingkir. Sebab pada titik itu, pasukan besutan di Indonesia ini hanya bisa lolos ke semifinal jika Indonesia imbang atau kalah melawan Myanmar. Akan tetapi, media Vietnam sangat sadar hal itu sulit terjadi karena menilai Myanmar bukanlah lawan sepadan bagi Indonesia. Myanmar hanya lebih kuat dari Filipina dan Brunei, dua tim yang belum mendapatkan sebiji poin pun di piala AFF U19 ini. Berarti Vietnam tak yakin 100% bisa menang atas Thailand. Vietnam mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga terakhir penyisihan grup melawan Thailand. Jika tak bisa menang setidaknya kami meraih skor imbang, ujar dinhenam. Kriteria lolos ke semifinal yang disampaikan media Vietnam itu berbeda dengan aturan atau regulasi yang pernah diterapkan di piala AFF U19. Dalam situs resminya, AFF tak melampirkan dokumen regulasi turnamen untuk tahun 2022 ini. Yang ada hanyalah regulasi piala AFF U19-2016. Tidak jelas apakah regulasi 6 tahun lalu itu masih berlaku sampai sekarang atau sebenarnya memang sudah ada aturan terbaru. Berdasarkan pasal 9-1-5 aturan itu, jika ada dua atau lebih tim yang sama poinnya, maka posisinya ditentukan pertama kali berdasarkan selisik gol dalam semua pertandingan grup. Itulah yang dipahami hingga saat ini, termasuk oleh PSSI dan tim Nas. Untuk melaju ke semifinal, Indonesia harus menentaskan laga babak penyisihan grup A melawan Myanmar dengan raihan 3 poin, tulis PSSI. Jika selisik gol masih sama, maka penentuannya berdasarkan jumlah gol yang dicetak dalam semua pertandingan grup. Bila masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan hasil pertandingan langsung di antara dua tim terkait. Jika merujuk ke AFC sebagai induk organisasi AFF, regulasinya berbeda. AFC membuat regulasi piala Asia U19 2020 dengan lebih mengutamakan head-to-head. Pasal 9-3 regulasi itu menyebutkan, bila memiliki nilai akhir sama, maka posisinya ditentukan berdasarkan jumlah poin dalam head-to-head di antara tim-tim terkait. Apabila masih sama, maka selisik gol dalam head-to-head di antara tim-tim terkait menjadi penentunya. Jika masih sama juga, maka barulah diterapkan jumlah gol yang dicetak dalam head-to-head di antara tim-tim terkait. Terima kasih telah menonton!